Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jek Nah informasi terakhir nih, bentar lagi gitu Akan menjalankan Hari Rayo Idul Adha nih lor Nah biasanya tuh kan aktivitas masyarakat mudik tuh biasanya sudah rame nih Tapi ini jelang Idul Adha 1443 Hijriah Aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro tujuan Tungkal Batam atau Batam Tungkal Terpantau belum terlihat lonjakan penumpang Dimana saat ini aktivitas penumpang masih normal atau seperti biasa nyelur Mungkin karena belum terlalu dekat nih Idul Adha 1443 Hijriah Besok-besok mungkin menjelang limu hari lebaran mungkin udah rame Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Dari pantauan di lapangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Terlihat aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Pada Senin pagi masih seperti biasa atau normal Belum terdapat lonjakan penumpang Rata-rata hanya penumpang yang datang dari Batam menuju Kuala Tungkal Sedangkan yang berangkat dari Tungkal menuju Batam masih cenderung normal Dalam kesempatan ini koordinator penyeberangan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal Abdi membenarkan Terkait belum terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal ini Dirinya juga mengatakan justru penumpang yang ramai di Pelabuhan Telaga Punggur Batam Sementara di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal saat ini hanya terdapat penumpang yang datang dari Batam Sedangkan keberangkatan dari Kuala Tungkal menuju Batam masih normal belum terjadi lonjakan penumpang Meski demikian ia memastikan beberapa hari jelang Idul Adha dipastikan lonjakan penumpang menuju Batam akan terjadi Untuk kapitas di Pelabuhan Roro menjelang Idul Adha Kalau untuk keberangkatan masih sifatnya normal seperti biasa Hanya yang kedatangan yang datang dari Pulau Batam ada terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan Informasi dari Punggur Batam sampai saat ini di Pelabuhan Punggur Batam sudah tiket terjual semua sampai tanggal 30 Juni Meski demikian Abdi menambahkan untuk pemeriksaan baik penumpang maupun kendaraan tetap dilakukan petugas sesuai SOP standar Pelabuhan Roro Dengan harapan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti membawa barang narkoba maupun barang ilegal lainnya Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan